Selamat datang kembali di channel Putra Ritoian Kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi surat masuk surat keluar ya Tapi aplikasi ini sangat sederhana, simple, tidak seperti aplikasi yang pernah saya sampaikan sebelumnya Dimana pada aplikasi tersebut ada form loginnya dan sangat lengkap dan kompleks ya Namun pada kesempatan ini, ini untuk menjawab pertanyaan yang diminta membuat aplikasi surat masuk yang dilengkapi dengan upload berkas Nah seperti ini contohnya Yang pertama ada jenis surat, jenis surat ini digunakan untuk meng-input atau memasukkan jenis-jenis surat Misalkan surat masuk, surat keluar, dan lain sebagainya Nah catat surat ini digunakan untuk mencatat jenis-jenis surat yang akan kita simpan di dalam pencatatan surat kita Nah disini ada dua jenis surat, surat masuk dan surat keluar Kita juga dapat menambahkan jenis surat yang lain di menu jenis surat ini ya Nah kemudian ada laporan, laporan ini nanti digunakan untuk mencatat atau menampilkan hasil inputan dari pencatatan surat yang telah kita lakukan Nah untuk itu silahkan simak video ini Oke langkah pertama yang perlu kita lakukan disini Kita membuat lembar kerja baru pada Microsoft Access Dan disini saya membuat nama databasenya adalah aplikasi catat surat ya Yang pertama kita akan membuat tabel baru Nah tabel yang pertama yang akan kita buat adalah tabel jenis surat ya Nah tabel jenis surat Nah dari tabel ini nanti akan diisi data-data jenis surat Misalnya surat masuk, surat keluar Oke kemudian yang pertama ini kita buat saja namanya ID jenis surat ya Nah disini kita buat auto number Kemudian field yang kedua adalah jenis surat Nah untuk jenis surat ini data tipenya Kita gunakan short text saja karena tidak terlalu panjang juga karakter yang akan kita masukkan Nah untuk field propertiesnya di bagian file size-nya Kita gunakan yang default saja 255 Nah jika sudah ini kita simpan Lalu kita tutup ya Kemudian selanjutnya kita akan membuat tabel baru Yaitu tabel surat Silahkan pilih menu create kemudian pilih tabel Kemudian klik kanan pilih design view Kemudian kita ubah namanya menjadi tabel surat Nah di bagian yang pertama Nah disini kita akan Membuat field yang bernama nomor surat ya Nah untuk data tipenya Karena biasanya nomor surat itu Tidak auto number Kadang-kadang berbeda dari nomor surat Yang lain Disini kita buat data tipenya adalah short text Dan di bagian field ini Untuk nomor surat ini kita aktifkan primary key-nya Supaya nomor surat yang sama itu tidak akan ter-input Nah kemudian yang kedua adalah Tanggal Tanggal surat Tanggal yang tertera di surat ya Disini kita akan pilih data tipenya adalah date time Kemudian Selanjutnya adalah jenis surat Jenis surat Nah kemudian di bagian data tipenya Kita gunakan short text Lalu di bagian lookupnya Di bagian field properties Klik lookup Disini kita ubah menjadi Combo book Nah kita ubah menjadi combo book Karena nanti Inputannya itu berupa pilihan Dan pilihan itu diambil dari Tabel jenis surat Nah di bagian row source-nya Silahkan kita klik Titik 3 ini ya Nah kemudian akan muncul Dialog show table Kita pilih saja Tabel jenis surat Nah kemudian pilih button add Setelah itu close Kemudian pilih jenis surat Nah seperti ini ya Setelah itu kita simpan Nah kemudian kita tutup Setelah jenis surat Disini adalah tujuan Tujuan di surat ya Nah kita gunakan short text Untuk generalnya File size-nya dapat kita sesuaikan Disini saya tidak merubah ya Saya menggunakan yang default saja 255 Kalau misalkan tidak sesuai Bisa kita Pilih atau kita tentukan sendiri Kemudian Selanjutnya adalah perihal Nah perihal juga data tipenya adalah short text Lalu setelah itu Yang terakhir adalah File surat atau scan Nah jadi Selain kita mencatat Nomor, tanggal, jenis surat, tujuan, dan perihal Kita juga wajib mengarsipkan File suratnya ya Jadi nanti terlihat hasil scan-nya File scan ya Disini saya buat namanya Scan Surat Nah karena disini berupa lampiran file Untuk data tipenya Silahkan kita rubah menjadi Attachment Seperti ini ya Oke jika sudah ini kita Simpan Kemudian kita tutup Nah sekarang Selanjutnya kita akan membuat Form input Untuk kedua Tabel ini Yang pertama kita akan buat Untuk tabel jenis surat Silahkan di klik Bagian tabel jenis surat ini Kemudian pilih menu create Lalu Pilih form Nah kita perhatikan Di bagian form Akan secara otomatis Men-generate Data-data dari tabel jenis surat Sehingga berbentuk Form input seperti ini Selanjutnya Kita klik kanan Dan kita akan design Supaya form ini memiliki Button Simpan Edit Dan delete Bahkan ada button navigasinya ya Oke kita akan design Oke kita mulai dari formnya terlebih dahulu Silahkan Klik ctrl all Ctrl all pada keyboard ya Kemudian kita akan Rubah Jenis tulisannya Pilih menu format Kemudian Tentukan jenis tulisannya Misalkan Disini saya akan menggunakan Arial Lalu untuk Warna tulisannya Saya gunakan yang hitam saja Nah setelah itu Saya akan rubah Judulnya Disini namanya adalah Form Jenis surat Nah disini kita perkecil saja Kemudian kita akan Tambahkan Button ya Untuk memproses Data-data yang akan Di input pada form Jenis surat ini Silahkan pilih menu Design Lalu tambahkan Form Nah button yang pertama ini Ini akan kita gunakan Untuk Navigasi ya Jadi Ketika muncul Command button wizard ini Kategorinya Kita pilih Record navigation Lalu kita pilih Go to Previous record Next Nah apabila kita Memiliki icon Atau gambar Yang ingin kita Input Atau kita lampirkan Pada button Kita dapat memilih Menu browse Nah sebagai contoh Disini saya sudah Ada ya Mendownload Nah saya akan pilih Misalkan ini Lalu next Setelah itu Di bagian Command button wizard Tab yang ini Kita dapat mengganti Caption Command button 8 ini ya Atau kita tetap Menggunakan Secara default Yang ada saja Nah biasanya Saya jarang mengganti Saya menggunakan Yang sudah ada Kemudian pilih Finish Nah sekarang Sudah muncul ya Gambarnya Selanjutnya Kita akan Masukkan Button Untuk Membuat data Baru Command button wizard Kategorinya Kita pilih Record operation Lalu pilih Add new record Nah setelah itu Kita Pilih Text Disini kita Buat Saja Namanya Menjadi Data baru Ya Kemudian next Lalu kita Finishkan saja Nah pada bagian ini Saya tidak Menggunakan Icon gambar ya Karena Di bagian ini Sudah ada Captionnya Sudah cukup Untuk Menginformasikan Kepada pengguna Tujuan dari Button tersebut Saya akan Tambahkan Button lagi Kategorinya Record operation Disini Saya akan Pilih Save record Kemudian text Saya ganti Dengan nama Simpan data Selanjutnya Saya akan Pilih Record operation Disini Actionnya Adalah Hapus Atau Delete record Textnya Kita Rubah Menjadi Hapus Hapus data Kemudian Yang terakhir Next record Kategorinya Record navigation Kemudian Pilih Go to Next record Nah kita dapat Mencari Gambar yang Sesuai Nah seperti ini Nah agar Button ini Rapi ya Ini dapat Kita block Seperti ini Lalu Pilih Menu arrange Setelah itu Pilih tab Tabular Nah jadi Buttonnya Menjadi Satu Kesatuan Dan ketika Kita geser Jadi lebih Mudah Dan kemudian Yang ini Kita perbaiki Dulu Eh sekarang Sudah Nah kemudian Kita akan Memperindah Ya sedikit Tampilan pada Form jenis Surat ini Oke kita Akan Kembali Ke menu Design Lalu aktifkan Properties Nah di bagian Detail Ketika detail Ini aktif Pilih Tab Format Nah kemudian Disini ada Backcolor Untuk Backcolor Kita dapat Rubah Dengan Warna Yang sesuai Sebagai contoh Saya akan Menggunakan Warna Gold Nah kemudian Untuk Untuk bagian Untuk bagian Header Bagian Form Header Backcolor 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 Saya pilih Misalkan Warna Biru Seperti ini Nah kemudian Di bagian Form Ini di bagian Form Di bagian Outer Ini kita Aktifkan Popup Yes Kemudian Modalnya Juga Sama Yes Juga Nah lalu Setelah itu Di bagian Format Disini ada Auto Center Ini kita Pilih Yes Saja Lalu Record Selector Kita Nonaktifkan Navigation Button Juga Sama Kita Nonaktifkan Nah kemudian Untuk Border Style Ini Kita Gunakan Yang Dialog Boleh Menggunakan Yang Sizable Ini ya Nah disini Saya Menggunakan Yang Dialog Kemudian Kita Akan Tambahkan Lagi Di bagian Form Yaitu Riteagle Nah Riteagle Ini hanya Untuk Memperindah Saja Nah kemudian Di bagian Format Ketika Riteagle Ini muncul Properties nya Border Atau Backcolor Kita Rubah Nah Backcolor Kita Rubah Menjadi Warna Putih Nah Seperti Ini Kemudian Klik Kanan Lalu Kita Posisienkan Berada Di belakang Nah jadi Seperti Ini Hasilnya Nah yang Terakhir Kita Harus Menyimpan Form Ini Kita Buat Saja Namanya VRM VRM Jenis Surat Kemudian Oke Setelah itu Kita akan Lihat hasilnya Nah hasilnya Seperti ini Kemudian Kita Lakukan Cara yang Sama Untuk Tabel Surat Nah pada Bagian Tabel Surat Bentuk Formnya Seperti Ini Saya Sudah Menambahkan Button Untuk Memproses Data yang Dimasukkan Nah jadi Seperti Ini Kemudian Disini Ada File Scan Surat Nah ini Harus Kita Pisah Nah Cara Memisahkannya Kalau Misalkan Seandainya Kita Membuat Form Melalui Menu Create Setelah Itu Kita Pilih Form Ini Kan Tergabung Menjadi Satu Bagian Ini Kita Pisah Diklik Seperti Ini Lalu Pilih Arrange Kemudian Remove Layout Nah Baru ini Dapat Kita Pisah Untuk File Scan Kita Letakkan Disini Saja Nah Seperti Ini Nah Lalu Kita Aktifkan Property Seed Kemudian Untuk Back Colour Kita Pilih Yang Putih Saja Nah Seperti Ini Setelah Itu Kita Akan Gabungkan Kembali Untuk Nomor Surat Tanggal Surat Dan Tujuan Serta Perihal Ini Kita Blok Kemudian Kita Pilih Menu Staked Nah Jadi Sudah Menjadi Satu Kesatuan Nah Ini Kita Letakkan Disini Nah Nah Lalu Setelah Itu Kita Tambahkan Di menu Desain Ini Retagel Ya Sama Seperti Form Sebelumnya Kita Letakkan Disini Saja Nah Aktifkan Properties Seed Kemudian Backolernya Kita Rubah Menjadi Warna Putih Setelah Itu Klik Kanan Positionnya Kita Letakkan Di Belakang Kita Rapikan Supaya Form Ini Terlihat Professional Kemudian Di Bagian Judulnya Kita Rubah Menjadi Form Input Surat Nah Kalau sudah Seperti Ini Kita Harus Mengatur Properties Untuk Form Aktifkan Kembali Properties Seed Lalu Pilih Form Setelah Itu Di Tab Author Disini Kita Pilih Yes Dan Modalnya Kita Pilih Yes Setelah Itu Di Bagian Format Auto Center Kita Aktifkan Menjadi Yes Kemudian Kita Pilih Untuk Worder Style Ini Kita Pilih Dialog Kemudian Untuk Record Selector Kita Non Aktifkan Saja Supaya Tampilan Form Nya Bisa Polos Dan Navigation Button Nya Sama Kita Know Apabila Hal Ini Sudah Kita Lakukan Dan Kita Sudah Mengatur Property Seed Untuk Form Langkah Yang Terakhir Adalah Kita Simpan Kemudian Disini Kita Rubah Namanya Menjadi PRM Surat Lalu Kita Pilih Oke Sekarang Kita Akan Lihat Hasilnya Tempilannya Seperti Ini Nah Cara Memasukkan Atau Menggunakan Aplikasi Ini Perhatikan Di bagian Jenis Surat Ini Kosong Karena Kita Belum Mengisi Pada Form Surat Nah Terlebih Dulu Kita Isi Form Surat Form Jenis Surat Maksud Saya Klik Jenis Surat Nah Karena Di bagian ID Ini Otomatis Auto Number Ini Tidak Perlu Kita Isi Karena Terisi Otomatis Nah Jenis Surat Yang Pertama Misalkan Surat Masuk Kita Simpan Kemudian Yang kedua Adalah Surat Keluar Kita Simpan Dan Seterusnya Jenis Jenis Surat Seperti Itu Dapat Kita Inputkan Di Form Jenis Surat Ini Kemudian Kita Akan Membuka Form Surat Nah Nomor Surat Yang Pertama Misalkan PT Titik 123 Ya Ini Nomor Surat 2020 Atau 2021 Tanggal Surat Nah Disini Kita Sesuaikan Dengan Tanggal Yang Ada Di Surat Nah Kemudian Untuk Jenis Surat Ini Berdasarkan Data Berdasarkan Data Yang Ada Pada Tabel Jenis Surat Sebagai Contoh Disini Kita Akan Memilih Surat Masuk Nah Tujuannya Misalkan Ke PT Seperti Seperti ini 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 Cuma Untuk Contoh Perihalnya Nah Perihalnya Misalkan Mohon Kerjasama Kemudian Scan Surat Kalau Misalkan Surat Sudah Discan Kita Dapat Mencari Nah Klik Add Lalu Misalkan Contohnya Disini Saya Akan Menggunakan Ini Contohnya Oke Nah Seperti Ini Hasilnya Nah Lalu Kita Simpan Data Kemudian Selanjutnya Kita Akan Membuat Form Utama Agar Proses Penggunaan Aplikasi Ini Bisa Memudahkan Nah Untuk Membuat Form Utama Kita Gunakan Saja Ini Blank Form Pilih Menu Create Lalu Pilih Blank Form Nah Setelah Itu Klik Kanan Design View Kita Aktifkan Menu Design Lalu Disini Kita Letakkan Retagel Ya Di bagian Ini Kemudian Kita Aktifkan Properties Sheet Nah Untuk Retagel Ini Untuk Back Colour Ini Jangan Dibuat Transparan Kita Aktifkan Saja Warna Biru Biru Saja Seperti Ini Setelah Itu Untuk Form Di bagian Form Di bagian Detail Ini Back Colour Kita Rubah Menjadi Warna Ini Saja Lalu Setelah Setelah Kita Klik Kanan Pada Bagian Form Ya Kita Aktifkan Form Header Dan Footer Karena Ini Tadi Kan Kita Gunakan Blank Form Ya Nah Setelah Itu Kita Perhatikan Disini Terdiri Dari Form Footer Ini Kita Kecilkan Saja Kemudian Untuk Form Header Sama Kita Buang Seperti Itu Jadi Kita Kecilkan Nah Kemudian Kita Aktifkan Property Seed Pilih Form Lalu Outer Disini Kita Pilih Yes Modalnya Juga Sama Kita Pilih Yes Juga Kemudian Di bagian Format Auto Center Ini Kita Aktifkan Pilih Yes Saja Navigation Button Ini Kita Nolkan Ini Juga Sama Record Selector Akan Tetapi Untuk Border Style Ini Tetap Sensible Ya Nah Sekarang Kita Akan Simpan Namanya Menjadi Form Utama Oke Sekarang Kita Hasilnya Kira-kira Hasilnya Seperti Ini Ya Nah Disini Harus Kita Perbaiki Nah Kita Perhatikan Untuk Retaglenya Ketika Form Ini Dimaksimize Retaglenya Tidak Mengikuti Dia Tidak Responsif Ya Nah Hal Ini Yang Harus Kita Perbaiki Nah Cara Memperbaikinya Adalah Sebagai Berikut Silahkan Di Bagian Retaglenya Kita Klik Kemudian Pada Selection Tipe Ya Ini Harus Box 0 Ya Atau Retaglenya Sudah Aktif Kemudian Kita Pilih Horizontal Anchor Vertaglenya Ini Kita Pilih Both Nah Untuk Vertical Core Kita Tetap Pilih Top Saja Oke Kemudian Kita Simpan Dan Kita Jalankan Kembali Nah Sekarang Kita Akan Maximize Nah Perhatikan Secara Otomatis Ya Akan Mengikuti Ukuran Daripada Form Utama Oke Kemudian Kita Akan Tambahkan Baris Perintah Atau Button Di Form Ini Nah Button Yang Pertama Yang Kita Masukkan Adalah Button Untuk Memanggil Form Jenis Surat Nah Jadi Kita Pilih Saja Di Bagian Kategori Ini Adalah Form Operation Kemudian Action Adalah Open Form Karena Kita Sedang Memanggil Form Next Nah Kemudian Kita Akan Pilih Form Mana Yang Akan Kita Panggil Nah Form Yang Akan Kita Panggil Adalah Form Jenis Surat Next Kemudian Next Apabila Kita Ingin Menggunakan Gambar Silahkan Pilih Browse Kemudian Kita Cari Gambar Yang Sesuai Misalkan Contohnya Ini Nah Contohnya Ini Saya Menggunakan Ini Saja Next Finish Nah Perhatikan Disini Sudah Muncul Icon Nah Kemudian Saya Akan Menambahkan Text Juga Untuk Memberikan Informasi Pada Icon Ini Nah Ini Kita Rubah Misalkan Disini Adalah Jenis Surat Nah Jenis Surat Caption Tidak Muncul Nah Kita Perhatikan Di Bagian Format Ya Untuk Picture Caption Arrangement Disini Kita Rubah Menjadi Right Jadi Posisinya Di Kanan Seperti Ini Atau Misalkan Biar Bagus Kita Dapat Letakkan Posisinya Di Bawah Bottom Seperti Ini Nah Ini Dapat Kita Kecilkan Nah Kemudian Selanjutnya Kita Akan Masukkan Lagi Yang Kedua Pilih Form Operation Open Form Next Form Surat Nah Nah Disini Belum Saya Ganti Gambarnya Terlalu Cepat Nah Kalau Misalnya Terjadi Seperti Ini Dan Kita Akan Memasukkan Menyusul Nah Disini Di bagian Picture Silahkan Klik Titik 3 Kemudian Kemudian Kita Brush Kembali Gambarnya Misalkan Gambar Yang Ini Lagi Setelah Itu Tekan OK Nah Kita Akan Ganti Caption Menjadi Catat Surat Ya Seperti Ini Kemudian Ini Kita Perbaiki Picture Arrangement Berada Di Bottom Yaitu Berada Di Bawah Seperti Ini Oke Sekarang Kita Akan Rapikan Nah Ini Kita Blok Lalu Pilih Range Lalu Pilih Tabular Nah Biar Lebih Mudah Untuk Dirapikan Kemudian Kita Simpan Lalu Kita Coba Jalankan Nah Muncul Form Kemudian Catat Surat Muncul Seperti Itu Nah Kemudian Selanjutnya Kita Akan Mengatur Ketika Form Utama Ini Dijalankan Akan Secara Otomatis Maximize Nah Seperti Ini Maksudnya Nah Ini Harus Kita Perbaharui Pada Form Utama Pilih Form Ya Untuk Properties Sheet Kemudian Pilih Event Setelah Itu Pada Bagian Onload Ini Klik Titik 3 Kemudian Kita Pilih Macro Builder Setelah Itu Kita Akan Cari Perintah Maximize Window Maximize Window Nah 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 Maximize Window Kemudian Kita Simpan Setelah Itu Kita Tutup Apabila Sudah Selesai Sekarang Kita Akan Jalankan Nah Secara Otomatis Perhatikan Ya Akan Maksimas Tampilan Daripada Form Utama Ini Nah Kemudian Selanjutnya Kita Akan Membuat Report Atau Laporan Yang pertama Kita Pilih Dulu Sumber Datanya Berdasarkan Tablo Surat Kita Klik Lalu Pilih Menu Create Kemudian Pilih Report Nah Kita Perhatikan Disini Reportnya Sudah Ada Ini Tinggal Kita Design Aja Kemudian Kita Dapat Ganti Judulnya Misalkan Laporan Ya Nah Ini Dapat Kita Hilangkan Kalau Misalkan Memang Kita Rasa Tidak Kita Perlukan Dan Kemudian Kita Dapat Atur Pack Setup Ya Dan Skip Seperti Ini Oke Dan Kita Akan Lihat Hasilnya Dulu Nah Kemudian Ini Dapat Kita Atur Ya Bagian Ini Nah Sehingga Hasilnya Nanti Seperti Ini Ya Nah Kemudian Kita Kembali Design Ya Nah Ini Dapat Kita Perlebar Supaya Tidak Terpotong Informasinya Kemudian Kita Aktifkan Property Seed Lalu Di Bagian Report Nah Di Bagian Format Kita Disini Dapat Melihat Berbagai Pilihan Yang Bisa Kita Gunakan Ya Mulai Dari All Author Nah Untuk Author Ini Kita Aktifkan Menjadi Yes Saja No Sama Kita Aktifkan Jadi Yes Untuk Popup Dan Juga Modal Nah Setelah Itu Pada Bagian Form Format Atau Report Ya Nah Di Bagian Event Ketika Dia Unload Disini Kita Pilih Macro Builder Kita Cari Perintah Maximize Window Ya Nah Kemudian Kita Simpan Yang Artinya Ketika Nanti Form Ini Dijalankan Atau Aktif Maka Tampilannya Akan Maximize Nah Kemudian Kita Dapat Mengganti Warna Pada Tulisan Yang Ada Dalam Report Ini Nah Setelah Itu Kita Akan Jalankan Reportnya Atau Kita Tambahkan Pada Form Utama Ya Klik Kanan Form Utama Setelah Itu Kita Tambahkan Button Kita Letakkan Disini Saja Disini Buttonnya Kita Pilih Report Operation Kemudian Open Report Nah Ini Belum Muncul Karena Reportnya Belum Kita Simpan Jadi Kita Cancel Dulu Kita Hapus Nah Report ini Harus Kita Simpan Namanya Adalah R Laporan Ya Sekarang Kita Tutup Nah Kemudian Kita Ulangi Proses Yang Tadi Kita Letakkan Disini Report Operation Open Report Next Nah Sekarang Baru Muncul Ya Next Nah Kita Akan Menggunakan Gambar Yang Saya Download Misalkan Gambarnya Yang ini Saja Yang Sesuai Nah Disini Saya Buat Namanya Atau Caption Nya Adalah Laporan Kemudian Saya Akan Aktifkan Properties Sheet Nya Bottom Seperti Ini Kita Aktifkan Nah Ini Akan Satur Dulu Ya Nah Kemudian Ini Kita Geser Sekarang Kita Simpan Kemudian Kita Coba Jalankan Kita Klik Report Nah Muncul Report Seperti Ini Ya Seperti Itu Ya Bagaimana Membuat Aplikasi Sederhana Untuk Mencatat Surat Masuk Dan Juga Surat Keluar Nah Aplikasi Ini Sifatnya Sangat Mendasar Sekali Dan Sangat Sederhana Dan Ini Dapat Kita Kembangkan Nah Untuk Mendapatkan File Ini Silahkan Bisa Diunduh Linknya Ada pada Deskripsi Video Ini Semoga Apa Yang Disampaikan Bermanfaat Dan Atas Perhatiannya Saya Ucapkan Terima Kasih